Selamat datang di Youtubenya Tanya Vidya Kamu mau tanya-tanya boleh dong disini seputar baking dan cooking Tapi lebih diutamakan seputar baking ya Karena kita akan bikin produk-produk yang kamu tanyakan Apa itu? Oke, jadi hari ini saya dapet oleh-oleh dari Jogja Gak nyangka loh ternyata dari Jogja itu ada oleh-oleh Mika Cup Tiong San Yang sudah sejak tahun 1937 Selama saya ke Jogja saya belum pernah lihat sih Tapi pas kemarin dibawain sama temen saya Vid, lo kan suka banget tuh yang namanya mie Iya, pecinta mie banget Ternyata ada mie ini Dengan kerdus yang luar biasa loh Dia didusin kayak gini Ini harganya agak lumayan ya Disini beratnya cuma 200 gram Kok cuma 200 gram? Eh bukan masalah Berat 200 gram Tapi lihat nanti ukurannya Karena waktu saya di Bandung sempat ada pameran Datang ke acara pameran Dia ada mie yang gede banget tuh Kayaknya diameternya kurang lebih sekitar 30 cm ke atas lah Oke, sekarang saya mau review aja Mika Cup Tiong San Jadi ini tuh halal Nggak ada minyak babi Nggak ada daging babinya sama sekali Jadi ini halal Dia kalau mau tahu lebih lanjutnya ada di webnya Dia juga ada Penyimpanan di suhu ruang maksimal 1 bulan Di dalam lemari peningin maksimum 2 bulan Oke, menarik juga ya Di suhu ruang dia 1 bulan cukup lama Dan di lemari peningin 2 bulan Kayaknya kalau di freezer jadi lebih lama Tapi kan nggak mungkin kita simpen lama-lama Oke Nah, mie kakap Tiong San Kenapa disebut mie kakap Tiong San? Kita cari lagi disini Oh, karena komposisinya Ada ikan kakap, telur, tepung, dan garam Kira-kira tepungnya pakai apa ya? Yow Siapa tahu nih kita bisa rikuk-rikuk Tapi nggak mungkin mirip banget Karena ini sejak 1937 Kayaknya saya belum lahir di era itu Emang belum lahir sih sebenarnya Oke Disini ada ratakanan saji Terus juga ada Expired date-nya Disini juga Nih dia tempelin expire date-nya Sekarang kita buka Oh iya Biasanya Merk-merk mie itu ya Kan biasanya ada yang Non halal Tapi disini dia sudah menyematkan Tanda halal Jadi kalau Anda nggak percaya ini Tanda halal Dan minta aja sertifikasinya Dia pasti punya Ya Oh Hah? Ini mah sepertinya teman saya kemarin Ngebuka duluan nih Tuh Karena sebenarnya kalau di jarak jauh Dia tuh ada plastik bubble wrap-nya disini Mereka suka kasih bubble wrap Tapi ini kayaknya teman saya sudah membuka ini dulu Jadi Ini Mari kita buka Oke Nah Mie Tiong San Since 1937 Oh ada cara memasak How to cook Panaskan 2 liter air sampai mendidih Rebus mie kakap kering Kurang lebih 3 menit Angkat dan tiriskan mie kakap Sia dimasak Sesuai selera Oh ini bisa dibikin low mie juga Berarti low mie Bisa di Tapi kayaknya saya pengen bikin ifu mie deh hari ini Ya ya kayak kayak ifu mie sih Yang atasnya capcai gitu Wah kemasannya bagus ya Dia pakai kemasan kertas seperti ini Ya Ada printing breadingnya Wow Mie nya besar sekali 200 gram segini nih Kayaknya bisa makan untuk beberapa orang nih Ya enggak sih Oke Dan bulirnya besar-besar Tuh Gede-gede Kurang lebih ini kalau diukur Sekitar setengah senti lah Kurang lebih setengah senti Atau sekitar Berapa ya Di atas 3 mili Ini di atas 3 mili Sekitar 6 mili 6 sampai 8 mili Hmm Hmm Crunch Kayaknya saya makan begini aja udah seneng deh Enak banget loh Hmm Wah Kalau saya makannya segini berarti Ini bisa untuk 2 sampai 3 porsi Kayaknya 3 porsi sih Kalau buat saya ya Apalagi dikasih sayuran di atasnya Pasti enak banget Dan Oke Saya review rasanya pada saat dia belum dimasak Jujur kalau saya sih suka Rasanya enggak Enggak terlalu asin burih Tapi rasa kakapnya dia lebih kerasa Kerennya hanya Hmm Oke banget Enggak keras juga Saya bilang Bau ikannya Atau rasa ikannya Juga lebih keluar Tidak terlalu asin Ada bumbu yang dia tambahkan disini Juga rasanya Cukup light Sehingga bener Kalau dimakan sama Capcay Atau sayuran tumis Ini kayaknya enak banget Dan Kayaknya saya sayang deh Kalau harus dimasak Hmm Sambil makan Jadi saya lebih pilih Sayurannya saya buat terpisah Ini kayaknya nanti Saya kayak bakal ambil Setengahnya Ini keras banget sih Pada saat dibelah Memang enggak bisa Tapi ingat kalau dimakan Hmm Enak Enak Saya coba masak Ini Tapi kayaknya saya lebih pilih Versinya saya ambil Gini nanti Saya siram Ini saya taruh di piring Saya siram sayuran Kental gitu Saya suka ada tekstur kriuknya Kalau Anda suka ada Tidak mau ada tekstur kriuknya Boleh Anda masak Sesuai instruksi di sini Nih Ya Ini kemarin Kemudian saya beli Di sama temen saya Harganya berapa Datang aja ke tokonya di Jogja Ya Ini bener-bener olah-olah Dari Jogjakarta Bukan Jogja Department Store Bukan Jogja Toko bahan kue Tapi Jogjakarta Ini dari Jogjakarta Yuk kita masak Come on Oke Sekarang saya mau masak Saya suka menambahkan telur Di dalam resep saya Sip Seperti ini Dan saya aduk-aduk dulu Jadi ini Masak ala-ala saya ya Jadi kalau Baking lover di rumah Pengen Sebenarnya cooking lover di rumah Pengen masak-masak Ala Cooking lover sendiri Boleh Boleh-boleh Boleh Nih Ya Oke Ini kita masak Sampai dia Berubah menjadi Kering Oke Terus kita tambahkan Ini dia Ya Bawang putih Jadi bawang putihnya Saya gak mau pampe Terlalu kering Ya Bawang putihnya Jangan sampai terlalu kering Sehingga Kita aduk seperti ini aja Oke Nah Sip Nah Ini kita aduk rata Kenapa sih Kok saya masukin ini di awal Supaya Hasilnya Lebih Enak Jadi saya gak suka telur Yang Kalau dimasukin terpisah Gak masalah Saya juga gak suka Bawang putih yang terlalu gosong Jadi ini cuman bawang putihnya Sampai wangi aja Warnanya juga gak terlalu tua Udah deh Terus saya mau tambahkan Ada pangsit Saya tambahin pangsit Dengan air Oke ya Kita tambahkan pangsit Dengan air Campur rata Seperti ini Saya pangsitnya Boleh gak Kalau dilepas-lepasin Boleh Ini kebetulan aja Saya ngambil dari freezer Jadi saya langsung Masak seperti ini Oke Nah Sambil proses masak ini terjadi Saya boleh masukin Ini airnya selera ya Boleh pakai 200 gram Boleh pakai 300 gram Sesuka hati anda Kalau misalkan anda sukanya Karakternya basah Ya sudah Lebih banyak saja airnya Gitu Kalau anda suka karakternya kering Segini saja cukup sih Oke Ini saya bongkar-bongkar Oke Kita tunggu sampai agak mendidih Dan bagian Ini Yang mengumpul-mengumpul ini Lepas Oke Sudah seperti ini Saya akan masukkan Bumbu Minyak wijen Dan kecap asin Nah Kemudian Saya disini punya Merica Mericanya Mericanya saya pakai Seperempat sendok teh Saus tiramnya Dua sendok makan Kemudian Garamnya Selera ya Pinch off Atau sejumput Dan Penyedap rasa Kalau anda suka Kalau enggak Enggak usah Enggak apa-apa Oke Nah Seperti ini Diaduk sampai rata Ini dimasak sampai mendidih ya Kemudian kita masukkan sayurannya disini Nah Kita masuk sayurannya disini Kita masukkan semuanya Ini juga teri sudah Sampai sayurannya layu Dan Nah Seperti ini Oke Kalau sayurannya sudah masuk Kalau anda memang suka Karakternya Yang lembek Berarti Masukin kerupuknya Eh kerupuk kok Jahat sih saya Kerupuk bukan kerupuk Guys Ini mica cup Ingat ya Kalian jangan sampai salah Ini bukan kerupuk Ini mica cup Memang sih teksturnya Renyah Berasa kayak Apa namanya Crunchy gitu Cuman ini Basically ini Ini loh Jadi bisa dimasak Oke Kalau sudah seperti ini Nih Sudah seperti ini Jadi sudah sedikit layu Baru kita Tambahkan Nah saya sukanya gini Tuh Jadi saya suka Tambahkan Seperti ini Nah Jadi nanti pada saat makan Dia gak terlalu Apa namanya Gak terlalu Lembek Sayang dong Ini kayaknya ini saya mau Saya konsumsi ini aja deh Gak akan saya masak Ups Terbaik ini Ya Oke Sip Saya masak Seperti ini Saja Wah ini enak banget Kalau dikasih chili oil Rekomendasi sekali Nah jadi Mie nya seperti ini Dia tidak benar-benar Dalam kondisi yang Lembek Kalau saya gak suka sih memang Saya sukanya seperti ini Mie nya Sensasi mie nya Jadi saya masak bareng Nah Oke Seperti ini Campur rata Mau dikasih chili oil gak Boleh dong Nanti kita tambahkan Tapi itu selara anda Gak harus kok Gak harus Karena Buat saya sih Nah gini aja udah cukup sih Ada pangsitnya Ada sayurannya Ada sayurannya Wah Ada tangan rahasia Cili oil Ding Cip Kasih chili oil gak ya Hmm 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 Uh Saya tahu Cili oilnya nanti pada saat kita Serving di piring ya Jadi saya serving di piring Kita kasih chili oil Nah seperti ini Nah seperti ini Sayurannya juga dia Sudah layu Tapi tidak overcook Oke Mie nya juga udah oke Ah ini enak banget kayaknya Ini kan ala-ala saya ya Bikinnya Jadi saya akan bikin Oke Jadi ini saya suka sensasinya ada crunchy So saya akan tambahkan seperti ini Segini Dabu Oke saya mau banyakin Isiannya Saya mau banyakin sayurannya Wow Ini pasti enak banget ini Uh Yuk kita nanti kita coba Yuk Apa ya ini ya Begini aja Karena saya mau makannya Gak pengen terlalu Kering Oke Terus Kita kasih chili oil sedikit Kan namanya chili oil Tapi saya lebih suka yang ada Ininya Oke Beginilah hasilnya Dan kita akan coba Keren Ternyata saya pikir bakal banyek Pada saat dimakan Bakal tidak kenyal Ternyata minyak kenyal loh ini Jadi Sensasi pas dimakan Sorry saya ditentukan dulu Hmm Jadi Sensasi pas dimakan itu Dia tetap ada kenyalnya Seperti kayak mie Ada aroma Ikan kakapnya juga Keluar banget Dan Rasanya gak over taste Ini sumpah enak banget Ngeblend Plus sama Dikasih chili oil Cocok Oke Itu aja video dari saya Sampai ketemu di review berikutnya Semoga nanti ini Saya kayak bakalnya Tuh kan ngomongnya aja udah bingung ya Karena ini bakal Enak banget Saya habisin aja Hmm Enak banget Enggak sedih Kalian enak banget Ini buat saya aja Hmm Karena masakan saya sedih Oke Sampai ketemu di youtube channel saya berikutnya Bye bye Sampai ketemu di youtube channel saya